Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para penggemar Sinetron Antepi terpaksa menikahi tuan muda Bertemu lagi dengan Bang Mimin ya Dimana Bang Mimin disini akan memberikan bocoran Sinetron Terpaksa menikahi tuan muda yang pastinya ya guys Bakalan semakin seru dan semakin menarik lagi untuk kita saksikan Nah guys dimana di episode kali Hari ini ya Abimana tak kuasa menahan emosi saat Reno berhasil ditangkap Dan langsung menghajar Reno sampai babak belur Nah guys penasaran dengan kelanjutannya simak video ini sampai selesai Yang mana ya guys dimulai pada saat ya Abimana dan Kinanti yang sedang di perjalanan Dirinya pun mendapat telpon dari polisi bahwa mobil yang dikendarai Reno itu ternyata jatuh ke jurang Namun tidak ada korban jiwa sama sekali Karena Reno berhasil selamat ya guys dan membawa Ana dan juga Arya kabur Abimana pun disitu langsung mendatangi lokasi tersebut ya guys dan terkejutnya Abimana melihat ada berceceran darah ya Abimana pun dan polisi mengajak untuk mengikuti kemana arah darah tersebut ya Dan ternyata ada salah satu rumah ya guys disitu terlihat banyak sekali darah berceceran Dan dimana di adegan lainnya terlihat disitu Endro dan Alexa yang sedang makan romantis ya guys dan tiba-tiba si pelakor pun datang Dan dirinya pun mengatakan kepada Endro kenapa kamu dengan wanita ini Bukannya kamu terpaksa menikahi wanita tersebut Endro pun sontak disitu langsung menjawab ya guys bahwa selama ini Endro baru sadar bahwa Alexalah wanita yang cocok untuk dirinya ya Endro pun langsung memeluk Alexa di hadapan pelakor tersebut Dan dimana di adegan lainnya David yang mendapat telpon dari Abimana bahwa mobil yang dikendarai Renault sudah ditemukan Abimana pun meminta tolong kepada David untuk membawa polisi ke tempat dimana rumah yang dicurigai oleh Abimana itu Karena Abimana mendapatkan petunjuk banyak sekali tetesan darah di rumah tersebut ya guys Semoga saja ya Renault segera ditangkap dan dijebloskan ke penjara agar dirinya mendapatkan karma Atas perbuatannya selama ini kepada Abimana dan juga Kinanti Dan dimana di adegan lainnya terlihat disitu Kinanti yang sedang berjalan sendirian ya Tiba-tiba ada seseorang yang membawa kayu yang akan mencelakai Kinanti Kinanti pun menoleh ya guys dan berteriak histeris Ternyata orang tersebut adalah Renault yang ingin membunuh Kinanti itu ya guys Dan untungnya Kinanti disitu berhasil selamat dan kabur dari kejaran Renault itu Kinanti pun meminta tolong kepada Abimana ada Renault yang mengincar dirinya Dirinya ingin mencelakai saya Abimana pun mendengar hal itu begitu sangat geram ya guys dan tidak terima Abimana pun menyuruh polisi untuk menggerakkan seluruh aparatnya Untuk mencari tahu keberadaan Renault selama ini Nah kita doakan ya semoga Renault segera ditangkap dan segera dijebloskan ke penjara Agar dirinya tahu rasanya bagaimana di penjara seperti dia memenjarakan Kinanti Nah begini itulah bocorong sinetron terpaksa menikahituan muda untuk episode hari ini Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini Jangan lupa juga ya guys Klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan info terbaru seputar Sinetron kesayangan anda Terima kasih Terima kasih